Intro Sebanyak 14 tenaga kerja Indonesia asal Asan Sumatera Utara yang mengadu nasib di Malaysia terpaksa dipulangkan ke tanah air. Setelah sebelumnya, negeri jiran tersebut menerapkan sistem lockdown di negaranya. Setibanya di tanah air, para TKI tersebut menjalani pemeriksaan suhu tubuh untuk mengetahui dan mengantisipasi serta sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Asahan. Menurut Suria, Ketua Gugus COVID-19 Asahan, dari ke-14 TKI yang sudah dilakukan pemeriksaan tubuh, sebanyak tiga orang mengalami sakit seperti batuk dan diaret. Ketiganya kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kisaran untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan untuk para TKI yang sehat dilakukan pemisahan di ruang sterilisasi untuk mencegah penularan jika ada yang terinfeksi. Pemerintah meminta pada para TKI yang pulang kampung halaman agar tetap mengisolasikan diri mereka secara mandiri selama 14 hari. Tadi ada 14 TKI kita dari Kabupaten Asahan bersama-sama dengan TKI yang lain dan itu dia dari Malaysia kemudian sampai ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu kita jeput. Dan sampai sini kita periksa kesehatan, walaupun di sana sudah diperiksa kesehatan, ada 14 orang. Dan di sini kita periksa semua dalam keadaan sehat. Ada tiga yang mungkin kita bawa ke Rumah Sakit. Pertama yang satu diari. Kemudian ada dua yang batuk. Nah ini malam ini kita bawa ke Rumah Sakit. Mari menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir serta menerapkan physical distancing. Kita bisa melawan Corona. Dari Sumatera Utara, Rasid Ridho, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.